Pemirsa KPU Provinsi Jambi Sabtu Pagi menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat provinsi pasca PSU tahun 2024. Rekapitulasi ini dilakukan secara terbuka dan transparansi sebelum disampaikan ke KPU RI. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara ulang atau PSU tingkat provinsi Jambi tahun 2024. Kegiatan ini dikelar di salah satu hotel di kota Jambi, Sabtu 6 Juli Pagi. Rekapitulasi ini merupakan perhitungan suara tingkat akhir pasca pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di 2 TPS di Kempaksari, Kejabatan Marusupu Ulu, Kabupaten Batanghari pada 29 Juli 2024 lalu. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iran Sahroni mengatakan, rekapitulasi ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat kejabatan, kabupaten, dan tingkat provinsi atau tingkat akhir. Kemudian rekapitulasi dilakukan secara terbuka dan transparan sebelum diserahkan ke KPU RI. Ya, jadikan rapat pleno rekapitulasi itu sudah mengundang-undang ya, diatur di umur nomor 7 tahun 2017 bahwa rapat rekapitulasi dan penetapan hasil ini ditetapkan oleh KPU masing-masing jajaran itu, itu dalam rapat pleno terbuka. Nah, makanya kami mengundang semua pihak ini kan, KPU Provinsi mengundang semua pihak ya, mulai dari partai politik, kemudian Bawaslu, kemudian Porkopimda, termasuk teman-teman media kita undang. Undangnya adalah agar ini dipersaksikan semuanya, bisa secara transparan, bisa dengan jelas, menyaksikannya. Kalau ada keberatan, misalnya nanti oleh partai politik atau pusat pemilu, ya saya akan sampaikan di sini. KPU Provinsi Jopi mengklaim pelaksanaan PSU kemarin berjalan aban dan lancar. Kemudian tidak ada pelanggaran atau pegaduan di Bawaslu Provinsi Jopi sebagai indikator suksesnya pelaksanaan PSU.